Halo pemirsa Indonesia Jurnalis, kembali kami laporkan berita terupdate. Tim kemenangan Rido, Ridwan Kamil Suswono yang diwakili oleh Basri Basko sampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat yang telah berpartisipasi pada Pilkada 2024. Basri juga menyampaikan terkait Rilkoun dan KwiKoun pada hasil perhitungan suara. Salam sejahtera buat kita semua, yang saya hormati teman-teman dari Partai Pendukung, perwakilan Partai Pendukung, teman-teman dari perwakilan Ormas dan Relawan yang hadir di kesempatan malam hari ini dalam rangka kompensi pers. Terima kasih juga buat teman-teman media yang sudah hadir. Bersama ini ingin kami sampaikan bahwa kami dari tim pemenangan Rido, Ridwan Kamil Suswono menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada 2024. Partisipasi aktif Anda semua adalah wujud nyata demokrasi yang sehat dan bermartabat. Pada hari ini, kami ingin menyampaikan beberapa poin penting terkait KwiKoun dan Rilkoun. Kami perlu meruruskan bahwa apa yang disebut KwiKoun atau Rilkoun bukanlah perangkat resmi perhitungan suara. Karena masih ada potensi kesalahan, misalnya salah input, salah data, salah dokumen, dan lain-lainnya. Menurut undang-undang yang menjadi acuan resmi adalah rekapitulasi berjenjang yang dilakukan KPU, mulai dari TPS, Keluraan, Kecamatan, Kota, hingga Provinsi. Mengenai Rilkoun internal, tim IT kami telah berusaha seteliti mungkin untuk menyelesaikan prosesnya. Dan Alhamdulillah, berdasarkan data 100% yang kami hitung, Pilkada NKI Jakarta akan berlangsung dua putaran. Namun demikian, kami tetap menghormati proses dan mekanisme resmi yang sedang berjalan. Untuk itu, kami meminta semua pihak bersabar menunggu pengumuman resmi dari KPUD sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kami mengajak seluruh pendukung untuk tetap semangat dan menjaga suasana kondusif selama proses perhitungan berlangsung. Mari kita semua bersama-sama mendukung pelaksanaan demokrasi yang jujur, adil, dan damai. Terima kasih yang dapat kami sampaikan dari Fosko Pemenangan Ridwan Kamil Suswono atau Ridho. Wabilahi Taufiq wa Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, silakan kalau ada pertanyaan teman-teman. Menyusun kekompakan konsolidasi gabungan 16 partai sedang mempersiapkan kader-kader terbaiknya untuk mengikuti proses rekapitulasi yang ada di empat rumpat kejamatan yang ada di DKI Jakarta. Insya Allah kami akan menggunakan semua kekuatan dan kemampuan kami untuk menjaga baik-baik, jangan sampai ada pergerakan-pergerakan atau tindakan-tindakan manipulatif yang terjadi di perhitungan tingkat kejamatan. Ya, rasa cukup? Ada lagi? Dari pagi Pak, Sarah dari konten berhitung, tadi Pak, Pak, Madanya, Ali, Sarah, yang akan disitanya. Jadi, Pak Mardani mengakui kalau PNA itu tidak optimal dalam mendukung KIM, dalam memenangkap Pak Ridhoan kami dan kemampuan salah satunya disebut karena katanya uangnya habis setelah bill price, mungkin satu tambahan itu dari Pak Bacom, seperti apa, dari KM College, Indonesia, Indonesia, siapa, dua, Pak, kemarinnya dari Greenbrah, eh, sorry, dari Kim Blue itu sudah membuka sayang bareh ya, Pak, 10 juta lalu ada money politik. Sekarang sampai di Ex-Twitter, ada banyak yang mengakui pendapatan sayang bareh itu, dan mereka melakukan kalau ada money politik, tapi yang ditampilkan adalah karung berat Oke, yang pertama, bahwa tidak benar kalau PKS tidak maksimal. Yang pasti 16 partai ini tiap hari pulang pagi di posko ini, dan semuanya bekerja maksimal, termasuk relawan dan ormas. Tidak ada yang tidak bekerja maksimal. Terkait dengan sayang bareh, masih tetap berjalan, ya, masih tetap berjalan, dan sudah ada beberapa laporan penemuan. Salah satunya adalah dua titik yang ada di Pulau Seribu. Ini yang sudah berproses, yang gudangnya sudah disegel oleh Pak Anwar, dan diakui itu adalah gudang berat dari salah satu paslon, ya. Terus ada lagi beberapa kecurangan yang terjadi di Kelurahan Pinang Ranti. Di situ, sebelum pemilihan ternyata, beberapa surat suara sudah dicoblos salah satu paslon. Ada juga banyak kejadian. Salah satunya adalah, undangan memilih itu ditebus atau diambil oleh beberapa oknum keliling-keliling keluarga, dibayar Rp50.000, sehingga orang itu tidak berangkat ke TPS. Ini adalah salah satu tindakan masif, sehingga pada pilkada kemarin itu, partisipasi masyarakatnya itu rendah sekali. Nah, salah satu dugaannya adalah seperti itu. Ada upaya masif yang membuat warga tidak perlu berangkat ke TPS, karena sudah ditebus, atau dibayarin, atau sudah dikasih uang di beberapa tempat dan lain-lain. Praktek money politik juga terjadi, sembako juga ternyata terjadi juga. Ini sedang kita inventarisir semua. Beberapa video saya perlu verifikasi lagi, yang beredar sembako itu, dan pakai kantongnya Ridho, itu masa kampanye. Tidak mungkin segoblok, sebodoh-bodohnya orang, kalau mau pakai sembako di minggu tenang, tidak mungkin pakai sembako yang ada logonya. Gitu ya, logikanya kan gitu aja. Tidak mungkin lah itu. Dan itu ada beberapa laporan, dan sudah diklarifikasi, itu masa kampanye, dan tanggalnya 13 November, dari foto timestamp-nya tersebut. Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.